Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat murah rejeki bagi anda yang belum tahu bagaimana rasanya entung ulat jati itu entung ulat jati itu rasanya mirip anak lebah atau anak tawon atau mirip dengan laron biasanya sebelum dimasak diwedangi dulu atau disiram air panas lalu dimasak sesuai dengan selera anda ada yang ditomis, dirica-rica, diasem-asem atau dibortok bila mana kita emplok mak kretus nanti lama-lama gurih konco-konco tapi jangan kaget ya biasanya sehabis makan kuliner atau makan entung nanti kalau buang angin baunya itu mirip sekali dengan kompor LPG yang bocor itu loh konco-konco biar konco-konco yakin kalau habis makan entung kalau buang angin coba dimasukkan ke dalam plastik terus dibredos nih makdor nanti kan mirip dengan LPG itu terus efek samping yang selanjutnya selain buang angin baunya mirip dengan gas kompor LPG bocor nanti sehabis makan entung biasanya kita itu haus dan rasanya ingin minum air putih terus selanjutnya perlu konco-konco ketahui bahwa musim entung di tahun ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya ini pertanda apa ya konco-konco atau pertanda pergantian kekuasaan misalkan pergantian presiden atau bagaimana nah konco-konco marilah kita dekati rombongan rondo yang di depan itu sudah kelihatan kita semakin mendekat dan kita sapa ya mari kita simak dan ikuti video ini nanti di pertengahan video hingga video akan berakhir banyak sekali pak D menampilkan rondo-rondo kinclong putih kuning mulus orang yang tumane dan orang gudiken dilanjut lawan apa bu jangan jangan kursi gedar wang tulang tulang ini yang dimasak napa mbak disini mbak penasak lana semuanya terus diusahaan aku gak seneng aku gak seneng aku aku masuk telah perancong kerda jatim blimbing jatim blimbing jatim blimbing jatim blimbing jatim blimbing ini gimana jalanan ya kampung jaranan ya Mbak ya Kulau Kapas jatim blimbing ini kan kampung jaranan berarti orang se-kampungnya pintar joget ini youtuber sembarang lagi ya desa orang gulik enteng ya ya rondo barang yuk disoteng ini ini mama sak alas iki rondo kabeh ini konca-konca ini nah disini semuanya janda atau rondo ini yang topi kuning ini juga rondo bukani rondo semua ini saya ngatau mbak aku ini rong-rong caranya gulik gitu ya terus masukin keresek juh-rong caranya gulik intong kok wakil tidak harus amur laran ya Mbak yang indah ya aku dipakai laran enak ulo enak polo jengking monggo-monggo dilanjut mbak dilanjut masih dalam acara entung mania orang yang ada di hutan ini semuanya selain rondo dan pemain jaranan ada juga yang tidak doyan entung begini tetapi justru doyannya entung suwal ternyata entung suwal itu lebih gurih kata ibu ini yang lebih gurih itu entung suwal dan entung suwal itu tidak pernah habis sih nggak pernah habis jadi seguri-guri entung ulet jati masih gurih entung suwal mah konca-konca ibu yang lebih mencukai entung suwal ini kita review ngomong-ngomong suwal ini diuseng pak diuseng kadang kayak di asem-asem di asem-asem di asem-asem ini kadang rasanya tus-tus ya tapi lo entung suwal di lanjut ngefu monggo-monggo para ibu-ibu mbak-mbak yang ada di hutan ini semuanya itu pandai joget karena ini pemain jaranan semua ini ya saat ini mereka mengisi waktu dengan mencari entung entung itu kepompong nah jadi ini pemain jaranan nah ini pinter joget ini pinter joget ya mbak zaman ya ampun itu juga tembak ya monggo bu monggo monggo tak cedek nentungnya kak dek di lanjut gih monggo monggo nah itu juga pak sus namanya itu bopo jaranan oh yukannya jenengan nah bopo jaranan tukang nyuwok-wong jadi ini lah ini kostumnya masih dipakai ini pak sus ini mantap entung 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 yang jelas ini pinter sekali joget ini yang mantap kamera sih ditembak nah ini pemain inti jaranan ini jaranan ini praik lentung coba kita kita sepil kita wawancara indah-indah ini ya lihat ini dipon masak nopo mbak dioseng dong dioseng kalian nopo maksudnya campurannya nopo pakai cabai bawang merah bawang putih dan godong-dondong godong-dondong terus ini kamu berangkat dari jam berapa mbak ini mbak jam 9 mbak jam 9 asal saat itu mbak coba mbak kita lihat entungnya mbak ya sambil natap kamera jenis hehehe mana mbak tidur mbak mana mbak oh dapat satu cingkir lebih dalamnya pun tiba ngeti dendr pak dendr hmm enggak enggak maki di persennya di galeri kampung desa ya mbak ya siap oke mbak ini lanjut baru tahu caranya makanya saya nekat cari enteng ngetelnya pun tiba ya ingin tahu saya dari dari bojonegoro oh dari bojonegoro ternyata besar ternyata jauh juga ya mbak ya berapa orang tadi mbak ini sama berdua yang satunya ini putrana apa adi putrana oh putrana ini ya manas-manas sedikit nih ternyata entung itu gini coba kita review kita spill ya mbak ya saya juga baru tahu kalau caranya begini nah entung tersebut bersembunyi terbungkus selaput yang lembab terus disini kan sebelum mengentung tentunya ulat itu bersembunyi dulu dibalik daun lembab beberapa hari kemudian ini pak berwujud untung dan terbungkus selaput-selaput daun kering daun kering dan bulu ulat biasanya bersembunyi di tanah bersembunyi agini terus kita kalau berungkat itu pelan-pelan jangan sampai tercites atau pecah ya karena ini menyerupai telur aduh siap ini ini guys ini ini nah jadi seperti itu ini 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 jangan sampai meletus karena menyerupai telur harus pelan-pelan kita harus pelan-pelan aduh 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 cantik ini aduh ini pak kalau meletus gini sudah disipil ini tentunya ibu-ibu yang belum terbiasa memegang entong itu sedikit geli atau ada unsur jijik ya namun tapi asik juga lama-lama tapi lama-lama juga asik ya mbak iya asik juga banyak temennya banyak temennya itu dari ledok dari gondang dari ibu bulan ternyata banyak jenengan dari mana tadi lupa dari jenegoro dari bojonegoro kecamatannya juga ikut danir oke sudah berapa kali mbak cari entong gini mbak yang jenengan ini baru satu kali ini baru satu kali ini ya kita kan penasaran caranya cari entong gimana ternyata begini duduk santai di tempat sama ini kalau sudah itu jadi ular jadi ular lama-lama entongnya jadi ular nah itu entongnya gak jadi konggung mbak ya awalnya jadi ular nah itu itu sebelum entong berarti ular berarti dari kali ini dia cari ternyata begini caranya udah saya soteng mbak saman menjelaskan gitu mbak ya saya soteng saman yang menjelaskan banyak lah tadi awalnya kan gak tau terus mbak ini sekarang masih kuliah atau sudah kerja bagaimana mbak ini masih kuliah oh masih kuliah ya mbak ya di mahasiswa politeknik negeri Jember oh ambil politik ya mbak ya oh paham sekali berarti tentang saat-saat ini mbak ya jurusan teknologi pertanian teknologi pertanian oke seorang mahasiswa mencari entong untuk mengisi liburan tak bikin sampul thumbnail ya mbak ya seorang mahasiswi pun penasaran dengan entong akhirnya terjun ke lapangan golek entong soalnya ini hewan musiman iya mbak ini hewan musiman kalau gak musiman dia gak bisa tidak bisa tidak bisa sewaktu-waktu kalau musim hujan hujannya apa itu namanya baru maksudnya hujannya gak tapi nanti katanya ibu-ibu ini kalau dua hari lagi hujan dia gak ada sudah gak bisa disari sudah menghitam gini menghitam seperti apa ya semacam membusuk gitu mbak ya sebentar lagi sudah gak bisa ini karena ini kemarin berapa hari tiga hari gak hujan dia masih bisa dipanen kalau nanti kebanyakan hujan dia gak bisa sudah gak bisa jadi ada waktunya jadi mencari entong itu satu kali tempu to ya mbak ya kalau nanti sebentar lagi turun hujan jadi ini sudah habis iya sudah ada waktunya ada lagi nih ini musim tahun depan ya iya tahun depan ada lagi kalau konsumsi itu yang gak ada yang suka cuman seneng gole penasaran aja penasaran carinya gimana tuntung itu pikir ya tinggal ngambil tinggal ambil gitu rupanya harus berungkat di tanah oke mbak terima kasih mbak ya dilanjut mbak ya kalau sempat lihat di galeri kampung desa galeri kampung desa masih bersama entong maninya nah nah kali ini sebagian dari entong yang dicari ada yang dikupas sekalian ada juga yang dibawa sama lemai mbak ya dalamnya pun tim mbak nih mbak jendengan karangsono 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 dander nge ini ini aku awet jambi dengan pilih 6 B hmm kata ini biasanya dipor masakan apa mbak kata ini mbak di rica rica di rica rica oh di rica rica bumbu ini apa mau menawai uyah jahe bumbu bumbu bambang bawang merah bawang putih cabai sama daun daun jeruk daun kedondong oh daun kedondong kok daun kedondong ini fungsinya untuk mengganti rasa asemnya oh paham paham kalau orang Bojonegoro kuliner itu identik dengan memakai daun kedondong mungkin kalau orang penerokong biasanya memakai asem monggo dipun lanjut mbak ingin makasih pak bapak aku seneng untuk sual untuk sual penerokong menang jauh 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 itu hehehe butuhnya butuhnya piknik happy happy ngalas dalamnya punting mbak jadi blimbing jatim blimbing om ngalas ini soteng om jilip ada youtube nge-nge youtuber nge-nge Masih bersama Entong Mania Lokasi ini dari kecamatan Dander menuju kecamatan Bubulan Berjarak sekitar 10 km kita melewati hutan jati seperti ini Jadi di sepanjang jalan inilah di dalam-dalam hutan tersebut Banyak sekali saat ini 18 Desember tahun 2023 Para mama-mama Kinclong Ayu Moblong bahkan banyak yang rondok dan janda konco-konco Konco-konco jangan lupa alias Ojo Lali Tekan subscribe, tekan like atau gambar jempol Mari kita saling menyapa di kolom komentar Lanjut ya konco-konco sekarang ini sepertinya ada kalangan lajang atau gadis Ini bukan rondo loh ya Ini gadis bujangan atau perawan ting-ting Dia coba di masak nonton, mbak? Dimasak nonton, mbak? Oh, dioseng ya? Oh, dioseng ya? Di parangnya cambah Dioseng kalau cambah Oh kan sebagainya tapi tidak jualan hobi melok wonggong usumnya biaya melok dalamnya pun di mati ada yang suka mati rasa kalau satu orang mbak coba tak sepilih mbak ini lupa di mana-mana saya ngelaknya pak saya ngelaknya YouTube 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 YouTuber ini 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 terima kasih semoga konten video ini bermanfaat memberikan informasi serta edukasi salam sehat untuk semua salam murah rezeki ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati